Nah, ketika kita memulai usaha kambing prah, kita disuguhkan dua menu, dekat dengan pasar atau dekat dengan superproduksi. Peternak kambing prah ini adalah peternak yang paket komplit, doa dil. Karena disitu kita juga harus ada breeding, kita juga harus ada milknya, dan harus petening. Cakap-cakap saung doka, podcast-nya para peternak. Selanjutnya, itu Bang Epo kan dari peternak domba. Kebetulan juga ada kawan kita disini dari peternak kambing prah. Ada Bang Muslim Sembiring. Menurut Bang, tantangan, kemudian potensi dan peluang di peternakan domba kambing di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia umumnya itu, bagaimana Bang? Mohon pendapatnya Bang. Oke, baik. Terima kasih, doa dil. Saya selaku peternak kambing prah ya. Saya melihat peluangnya dulu, doa dil. Peluangnya dulu di Sumatera Utara itu dari data statistik jumlah penduduknya itu 13 juta lebih. Dan ini masih kekurangan susu. Masih minim sekali susunya. Ini dari peluang. Artinya peternak kambing prah ini masih ada peluang. Nah, dari segi peluang kita bicara. Tapi realita yang ada, realita yang ada, susu kambing ini masih dianggap sebagai obat, doa dil. Ini belum menjadi lifestyle. Artinya ketika orang sakit baru minum susu kambing. Nah, sehingga pasarnya terbatas. Di Sumatera Utara sendiri ini belum ada pabrikan khusus menampung hasil produksi susu kambing. Nah, karena belum ada pabrikan yang menampung produksi kita, akhirnya kita memproduksi susu kambing itu dalam jumlah yang terbatas. Kita produksi dalam jumlah yang terbatas, ini akan menyangkut perkembangan peternakan kambing prah ke depannya. Karena kita sesuaikan dengan budget penjualan kita. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita peternak kambing prah, ini tadi Pak Suriyono sampaikan, peternak kambing prah ini adalah peternak yang paket komplit, doa dil. Karena disitu kita juga harus ada breeding, kita juga harus ada milkingnya, dan harus peternak. Kenapa peternak, doa dil? Karena tidak bisa kita pastikan hasil dari anakan breeding kita itu adalah betina. Peluangnya itu 50-50. Artinya ada peluang juga kambing jantan. Nah, kambing jantan ini, kalau pada saat kita bicara 1 atau 2 tahun yang lalu, ini di sumur ini booming sapera, F1. Sapera F1 ini ya peluangnya masih banyak. Tapi saat ini peternak kambing sapera ini sudah banyak, doa dil. Jadi, untuk pejantan sapera F1 dan F2 ini, ini masih orang-orang sudah tidak mau untuk dijadikan pejantan di kandangnya. Nah, artinya mau tidak mau kita jual ini dalam bentuk daging. Karkasnya. Ya, kita akan gemukkan. Nah, seperti itu, doa dil. Jadi, peluangnya masih cukup besar, tetapi challenge-nya juga sangat besar. Utamanya di pasarnya, pasar susu kambing kita, doa dil. Karena walaupun tadi jumlah penduduk Sumatera Utara saya sampaikan 13 juta lebih, tapi ini belum semua mau minum susu, doa dil. Ini kendala kita. Jadi, susu ini masih, apalagi susu kambing ya, doa dil. Itu masih sedikit awam. Dan yang kedua, masalah pakan. Nah, ketika kita memulai usaha kambing perah, kita disuguhkan dua menu. Dekat dengan pasar atau dekat dengan sumber produksi. Kebetulan, saya dekat dengan pasar. Artinya, saya akan kesulitan dengan produksinya. Dengan sumber pakannya. Nah, itulah challenge-nya. Artinya, saat ini, dengan diskusi dengan teman-teman, masalah kita itu bisa kita selesaikan. Kita memanfaatkan limbah-limbah sebagai sumber pakan kita. Jadi, saat ini, kita hanya menggunakan hijauan itu sekitar 30 persen, doa dil. Mungkin, next, kita bisa jadi tidak menggunakan hijauan sama sekali. Mungkin itu, doa dil. Berarti di sini, salah satu tantangan di kawan-kawan peternak kambing perah adalah membudayakan minum susu kambing. Iya, benar dong.